oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube saya Pungki Sasandau pada kesempatan kali ini saya melanjutkan video berikutnya ini mau terbang pesawat yang bisa didarat di air tanpa ganteng ya guys ya nak gerdingnya naik ya tanpa ganteng lah ini mau tak jajal di sawah kan landingnya penak banget ya tapi anginnya gede guys lah ampuh ini pilih ini anginnya gede nih sois-sois mendung ini mau tak coba terbang disini ini katanya jaraknya 300 meter karena aku rawannya ada-ada anginnya gede nih guys ibu yang mau mampu lagi disini coba ya bismillahirrahmanirrahim sekarang kita konekkan aja baterainya dulu ini nyalakan sih lampu nih wakiraki tak dikira mati dronen pesawatnya nah ini udah nyala ya kedip-kedip tak tutup dulu oke kita nyalakan remote kalibrasi sih guys karena ini kan masih berkedip-kedip naik turun nah ini udah konek ini jari pesawat ini tahan banteng guys kita coba ini terbang gliding ya nah ini terbang gliding tanpa apa kendalikan lampunya tak patah ini guys serah kita itu baru tak coba untuk eleronnya kiri-kanan kita coba lagi kok langsung nyalakan guys anginnya gede loh guys aku ketika aku tidak kuat kita anginnya ketoknya loh loh besisok 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 ratut loh kalah angin ke pagi gondis asli menekni tegaknya peta hitam tolong aku dimas kesini dulu dim mau cek aja mbak cek lho ngk aku ngeblak mbak cek tak jekoknya lho ini ya caranya ya tahan ya diulur 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 tahan ya coba coba kayak kuat 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 mantap guys iya perjuangan juga gendur lagi naik beledok bisa anginnya gede loh masalah anginnya gede enak kayak pesawat ini wuh jungkel jungkel kok langsung mabur mabur diulur aja ini guys, lawan angin nih guys, gandos-gandos mulai adaptasi lagi aku mungkin karena angin kalau ini ini main gasnya cuma sedikit aduh kegawangan ayo balik nih eh rakwat ayo mungah 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 ada rumah itu loh yang sebelah kanan itu ngindarin rumah itu bentar nabrak terus ke arah keren nih kita ambil dulu eh kita ambil dulu eh kita ambil saatnya aman cuman kenek beredok jangan lupa di subscribe biar channel saya terus terkembang ya konten-konten pesawat apa karya lainnya yang aneh-aneh bentuknya ya aku tak copot aja guys hendal aku aku bisa ngga beledok abe pesawatnya aman guys aman terkendali tadi cuman kena beledok oke keceh dulu suara keceh ya ngulangi masa kecil oke kita lanjut ke lapangan sawah tadi guys nanti bisa dilihat ketika saya sampai sana tadi make nya masih terhubung apa engga ya kalau masih terhubung ya jos banget wih tuh 15 meter ada tadi lebih ya dari mas kameramen di pinggir sini uang ini gede banget tuh bisa dilihat itu tali-tali ini nanti ya kita masuk ke lapangan lagi guys kenapa itu mas kameramen? kita coba gas si nyala ya gleding cek oke jos gadas lu ini loh gil cerita nih mundur lu lu kabur anginnya gede-gede tidak mau mau orang mundur bisa bisa mabur guys lu lu mundur nanti orang bisa terselamatkan maju lu langsung coba lihat waduh waduh nung cepennya ini kena banyu eh eh ya gede beledok lagi serapulah sisa ini kotor-kotoran hari ini konten yang beledok-beledokan ini misalnya ada yang biasa baru gleding aja udah untungnya semuanya ini waduh ngewes nabrak anu guys nabrak pokoknya jenengnya waduh kita angin dim ngel dim aduh resyikih gak rekomen detik cuaca nih nggak ngebur ke pesawat enggak ngebur ke pesawat mini tanpa tanpa servo tanggup servo jadi mendingan iklim orangnya servo nih nek ini gak bisa diatur sih kuseng marahnya nuncap tapi nak angin orang pas mendung gede banget nih ya mah budak jenai penakwi jadi nanti kita next coba saja terbang di keadaan yang tidak berangin besar seperti ini oke guys ini westa evakuasi cuacanya kurang bersahabat yang ini gede banget ini jadi tidak banyak rekomendasi untuk terbang saat ini diwasa aku untuk beledok-beledok terus kurah raga terus malahan guys cukup kurah raga nih ini beledok lagi ya cucunya sampai kayak gini tadi sebenernya udah bisa terbang belaknya udah bisa enak tiba-tiba loh jadi tiba-tiba seperti itu kena angin ini waduh tak sekali waduh pengen melayuk guys pengen jatuh sendiri apalagi tadi ya pas terbang oke mungkin itu saja terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel youtube saya untuk kalian yang mau order pesawat bisa ya pesawat untuk pemula untuk ekspet itu bisa itu pesawat enak banget jenis trainer ya warna kebanggaan kuningnya kenapa saya pakai warna kuning untuk pesawat latihan itu karena warnanya cerah walaupun keadaan mendung kayak gini kalian terbang itu tidak akan disorientasi disorientasi itu apa mas ya misalkan terbang kalau warnanya hitam terus keadaan mendung kan kita nggak bisa membedakan sisi atas bawah sama atas jadi kita kemudian ini pesawatnya akhirnya kita bingung kita kendalikan malah semakin jauh dan akhirnya jatuh bisa hilang itu ada pesawat tewat guys iklan dulu pesawat sitiling jadi disana itu bandara tapi jauh ya dari tempat kita terbang udah lebih dari lima kilo jauh banget sini cuman kalau mau landing itu dari sawas ini kelihatan arahnya pesawat pesawatnya di bandara di sumarmo jadi kalau warna kuning itu ya warna yang sangat cerah bukan karena kenapa sih warnanya kok kuning ya itu karena tujuannya cerah untuk belajar itu biar kelihatan dipandang itu selain memang cerah enak jadi biar orientasinya nggak lost jadi kalau warnanya cerah kita kan ngeremote enak kelihatannya kemana-kemana bisa kelihatan itu alesannya warna kuning guys kalau yang minat silahkan langsung WA di nomor 089 6474 65011 mungkin kontennya cukup sampai disini mungkin kau kapan diburu gimana ya cari cuaca yang bener-bener tidak ada angin dulu saja ya eh cukup sekian terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap terima kasih